Intro Beginilah aktivitas sehari-hari dua bayi harimau benggala yang lahir Kamis 12 Juli lalu. Meski hampir berusia dua minggu, tapi kedua bayi harimau ini belum pernah disentuh tangan manusia. Pasalnya, jika disentuh tangan manusia, ada kemungkinan sang induk tidak mau disusui anaknya lagi. Karena itu, pihak kebun minatang belum bisa mengidentifikasi jenis kelamin kedua bayi harimau benggala ini. Meski tidak bersentuhan tangan langsung, tim dokter kebun minatang tetap memantau kesehatan kedua bayi berbulu putih dan kuning ini. Alhamdulillah sampai sekarang bayinya sehat alfiat ya, induknya cukup bagus mengasuhnya, mau menyusui dengan baik. Kedua bayi harimau benggala ini lahir dari perkawinan induk bernama Wesa dan harimau jantan, Avatar. Sang induk diberi vitamin agar sehat dan nyaman selama masa menyusui. Kita akan membuatkan kandang preventif khusus untuk harimau yang baru lahir, agar lebih nyaman sang induk untuk menyusui anak harimau yang baru lahir tadi. Dengan kelahiran dua anak harimau benggala ini, jumlah harimau benggala di Medan Zoo bertambah menjadi tujuh ekor. Diharapkan kelahiran dua bayi imut ini bisa menjadi sarana edukasi yang menyenangkan bagi para pengunjung. Yunusya Putra melaporkan untuk NET. Yunusya Putra melaporkan untuk NET.